Kita akan segera kembali melihat kondisi pengungsian di Gunung Agung di Gorsecapurak, Lungkung, Bali di mana Presiden Jokowi saat ini tengah meninjau. Setelah meninjau Gorsecapurak, saat ini Presiden Jokowi berserta rombongan akan menuju ke Posko Kesehatan untuk meninjau fasilitas dan juga ketersediaan dari obat-obatan yang diperlukan oleh para pengungsi. Terima kasih. Pemirsa hingga selasa siang jumlah pengungsi Gunung Agung Bali sudah lebih dari 75 ribu jiwa yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Pulau Bali. Dan sebagian pengungsi juga sudah memilih mengungsi kelombok hingga status Gunung Agung aman. Data yang diterima lebih dari 75 ribu jiwa berada di 377 titik pengungsian yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Bali. Gubernur mengatakan bahwa setiap kabupaten dan juga kota harus bersiap untuk melihat bagaimana kondisi dan juga memantau aktivitas dari Gunung Agung. Semua kabupaten dan kota diminta bersiap untuk menerima pengungsi yang dimungkinkan angkanya akan terus bertambah. Kepala BNPB Pusat, Willem Rampangile mengatakan jumlah warga yang bermukim di lereng Gunung Agung termasuk zona berbahaya diperkirakan mencapai 65 ribu jiwa. Dan jumlah ini telah dievakuasi dan juga sudah disisir oleh petugas evakuasi. Termasuk juga BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menyisir pengungsi dan mengajak warga setempat untuk mengungsi ke posko-posko yang telah disediakan demi keselamatan. Terima kasih.